Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 33. Melihat wajahnya yang tulus, Xier menghela nafas dengan pelan, Chuan dan Nyonya muda belum bermalam pengantin, apa Anda tahu kenapa? Belum bermalam pengantin. Liu Wencao terperanjat, namun begitu melihat wajah Xier yang serius, ia segera menahan dirinya dan mendengarkan dengan seksama. Karena Nyonya muda sebenarnya. Justru pada saat yang genting ini, pintu kamar tiba-tiba dibentur orang hingga terbuka, Jiang Xiaoxuan berdiri di mulut pintu, dengan cemas ia memandang Xier dan berkata, Xier, ternyata kau ada di sini, aku mencarimu. Nyonya muda sedang kerepotan mencarimu. Dengan sungguh-sungguh Xier memandang Jiang Xiaoxuan, Nona, apakah kau juga merasa bahwa Jiang Xiaoxuan cepat-cepat memotong pokok pembicaraan itu, Nyonya muda memanggilmu pulang untuk mempersiapkan hadiah balasan untuk keluarganya. Nyonya Jiang tak akan datang, hanya mengirim beberapa orang untuk mengantarkan hadiah. Kata Nyonya muda kau paling mengerti tentang keadaan di Wisma Jiang, maka ia memanggilmu pulang. Nyonya tak akan datang, Xier tercengang. Jiang Xiaoxuan memandangnya, lalu dengan amat pasti mengangguk, aku baru pergi ke Gebang, pagi ini Nyonya Jiang mengirim kartu baru, ia sedang ada urusan dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, serta mengirim beberapa hadiah untuk memberi selamat pada Nyonya. Ini benar-benar, Xier tak tahu bagaimana ia harus menggambarkannya, atau harus berkata apa, ia hanya merasa amat pusing. Jiang Xiaoxuan memapahnya dengan hati-hati, lalu menasehatinya dengan lembut, ikut aku pergi, dalam segala hal aku dan Nyonya muda selalu bersamamu. Xier perlahan-lahan mengangguk, lalu keluar mengikuti Jiang Xiaoxuan. Jiang Xiaoxuan mengangguk pelan ke arah Liu Wencao, lalu berlalu. Sambil memandang punggung mereka berdua, ekspresi ramah di wajah Liu Wencao sedikit demi sedikit berubah menjadi dingin, sinar matanya menunjukkan bahwa ada banyak hal dalam pikirannya. Sambil setengah dipapah oleh Jiang Xiaoxuan, Xier tiba di taman bunga, ia masih merasa pusing dan segera berhenti melangkah. Nona, kau tak membohongiku? Nyonya benar-benar tak akan datang? Dengan hati-hati Jiang Xiaoxuan memandang kesekelilingnya, lalu baru mengangguk dengan pelan ke arah Xier, Aku tak membohongimu, aku benar-benar baru saja pergi ke gerbang dan mendengar tentangnya. Nyonya tak akan datang. Xier seakan terlepas dari sebuah beban yang maha berat, ia menangkupkan tangannya seraya merapal, Amitu Ovo, syukur kepada langit dan bumi. Jiang Xiaoxuan memandang Xier, lalu bertanya, Untuk apa kau mencari Liu Wencao? Xier kebingungan, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pokok pembicaraan itu, Dengan keras kepala ia berkata, Nona, Xier telah bertahun-tahun melayani Anda, Aku tak ingin melihat Anda dengan sembarangan kehilangan nyawa, Kalau Anda tak bisa mencari akal, Aku si gadis pelayan ini terpaksa mencari akal. Kau jangan khawatir, tadi aku tak berbicara tentang apapun. Chuan Mudaliu adalah seorang budiman, ia tak mungkin mencurigai orang dengan semerono. Aku tahu. Akulah yang melalaikanmu, aku lupa bahwa selama sehari penuh kau mengkhawatirkan diriku, Jiang Xiaoxuan merasa amat bersalah. Melihatnya, air matuk Xier pun bercucuran, Dengan memohon-mohon ia berkata, Sejak kecil Xier tumbuh besar bersamamu, dan selamanya selalu berada di sisimu. Tapi, Nona, ku mohon kau cepat mencari akal, Apakah kau benar-benar sudah merasa tenteram? Palsu tetap palsu, Kalau suatu saat hal ini terungkap dan aku mati, Apa boleh buat, tapi apa yang akan Anda lakukan? Kau jangan khawatir, Jiang Xiaoxuan memegang tangannya rat-rat, Dengan lembut ia memohon, Tunggu sampai aku dan Kilin mempersiapkan semuanya dengan baik Dan menyelesaikan urusan yang harus diselesaikan, Lalu kita akan langsung meninggalkan tempat ini, Bagaimana? Angin dingin bertiup, Menembus ke dalam baju Xier, Ia merasa dadanya terasa dingin, Ia berdiri dengan tertegun, Untuk sesaat tak tahu harus berbuat apa, Setelah lama, Ia baru menghela nafas dan mengangguk. Dengan puas Jiang Xiaoxuan mengangguk-angguk, Ia mengelus-elus gelung Xier, Aku pergi dulu, Kau juga cepatlah kembali dulu. Aku mengerti. Tanda petik. Akan tetapi, Setelah Jiang Xiaoxuan berlalu, Xier masih berdiri di tempatnya semula sambil memikirkan hal yang membebani pikirannya. Walaupun ia percaya bahwa Seng Nona tak akan meninggalkannya seorang diri, Walaupun Seng Yonya tak akan datang untuk mengucapkan selamat, Akan tetapi, Hatinya masih sangat tak tenang. Matanya seakan kembali dipenuhi kabut, Makin lama, Ia makin merasa bahwa menjadi seorang pelayan adalah nasib yang sangat malang. Sayang, Sayang sekali. Tanda petik. Ketika Xier sedang mengasihani dirinya sendiri, Tiba-tiba dari belakangnya terdengar sebuah suara keluhan Yang memutuskan rantai pikirannya. Ia cepat-cepat berbalik, Setelah dapat melihat orang yang datang itu dengan jelas, Ia segera menunduk menghormat. Liu Xiaoyi. Tak usah banyak peradatan, Liu Wencao berpura-pura ramah, Setelah melihat metu Xier yang kemerahan, Ia berkata seakan hendak membantunya, Xier, Sepertinya perkataanmu hari ini belum selesai. Mendengar perkataan itu, Kepanikan muncul di wajah Xier, Namun ia segera memasang tampang seorang pelayan yang setia, Sebenarnya aku hendak berkata bahwa Tuan dan Yonya. Muda selalu bertengkar, Sehingga sampai sekarang sampai, Sekarang belum bermalam pengantin. Sebagai seorang gadis pelayan, Aku mengkhawatirkan nona kami. Anda adalah kakak sepupu Tuan muda, Maka aku mohon Anda bersedia menasehati Tuan muda Supaya agak lebih lunak pada nona kami. Oh, cuma tentang masalah ini, Liu Wencao jelas-jelas tak percaya. Wajah Xier memerah, Ia menunduk dan tak berkata apa-apa. Melihat wajahnya, Hari ini dirinya tak akan dapat menanyainya, Namun Liu Wencao tak lamban berpikir, Ia pun berpikir sejenak, Lalu di sudut bibirnya tergantung sebuah senyum yang seakan ada dan tiada, Dengan sinar metu bersungguh-sungguh ia memandang Xier, Lalu dengan amat lembut berkata, Xier, aku hendak memberitahumu tentang suatu hal. Mendengar perkataannya, Xier cepat-cepat mengangkat kepalanya, Begitu memandangnya, Ia menatap sepasang metu Liu Wencao yang penuh perasaan. Seketika itu juga, Jantungnya melonjak-lonjak. Walaupun di Wisma ini kau sebatang kera, Akan tetapi kapampun kau mempunyai beban pikiran atau kesulitan, Kau selalu bisa mencariku, Liu Wencao berkata dengan amat tulus. Tanpa terasa, Kabut menyelimuti metu Xier, Dengan terpana ia bertanya, Anda kenapa Anda begitu baik padaku? Liu Wencao terus memandangnya, Dengan amat perlahan ia berkata, Kita berdua adalah orang-orang yang telah terbuang ke ujung dunia. Xier tertegun. Walaupun aku seorang majikan, Namun sebenarnya di Wisma ini aku harus menurut pada orang lain, Dan berjuang sendirian, Liu Wencao menertawakan dirinya sendiri. Mendengar perkataannya itu, Xier merasa amat tergerak, Air matanya pun bercucuran. Oleh karenanya, Ingatlah, Kapampun kau hendak bicara padaku, Kau selalu dapat mempercayai ku, Mengerti? Angin malam bertiup dengan lembut, Keharuman yang tersembunyi melayang-layang. Bau harum itu melayang entah dari pojok yang mana, Melihat wajah Liu Wencao yang tampan, Xier perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Ia mengigit bibir bawahnya keras-keras, Seakan hendak menahan perasaan yang tak henti-hentinya meluap dari hatinya, Akan tetapi, Semakin ditekan, Hatinya justru semakin kebingungan. Bagaimana, Liu Wencao menunduk memandangnya. Bau seorang lelakinya menyergapnya hingga langit dan bumi seakan menghilang, Mau tak mau Xier mundur selangkah, Lalu menunduk sambil terseduh sedan. Bagus, Liu Wencao tersenyum, Ia mengelus-elus pelipis Xier, Lalu dengan santai berlalu. Melihat bunggungnya yang dengan enteng menjauh, Xier merasa hatinya bagai tenggelam ke dalam lumpur, Makin lama makin dalam. Untuk beberapa hari setelah itu, Setiap hari Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan selalu bersama-sama untuk berlatih menari, Mereka berulang kali melakukan latihan dengan kostum mereka masing-masing. Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng pun sering datang untuk mengunjungi mereka. Mereka berempat makin akrab. Panggilan mereka terhadap satu sama lain pun dari hari ke hari berubah menjadi makin akrab. Panggilan terdahulu, Yaitu Nona Xue Er, Chuan Muda, Nyonya Muda dan Tabib Gu, Sekarang berubah menjadi Xue Er, Xiaoxuan, Yuan Bao dan Zhang Feng. Menurut Yeu Kilin, Panggilan yang mereka pakai sebelumnya itu terlalu canggung dan asing, Tak ada jeleknya kalau dipakai di hadapan orang luar, Namun kalau dipakai di antara mereka sendiri terlalu aneh. Mendengar Yeu Kilin memanggil Gu Zhang Feng Zhang Feng, Kalau bisa Jin Yuan Bao ingin mengigit Gu Zhang Feng, Akan tetapi setelah melihat bahwa Yeu Kilin begitu bersemangat, Dan juga memanggil dirinya Yuan Bao, Jin Yuan Bao merasa bahwa agar tak merusak citra dirinya, Ia seharusnya tak meributkan hal yang remeh-temeh seperti itu. Akan tetapi, setiap Yeu Kilin memanggil Zhang Feng, Maitu Jin Yuan Bao seakan memancarkan golok, Ia sangat membenci hal itu, Namun si Tolol Zhang Feng tak merasakannya dan sama sekali tak bereaksi, Sehingga pandangan Maitu Jin Yuan Bao yang seperti memancarkan golok itu sia-sia. Jiang Xiaoxuan yang menonton mereka diam-diam tahu apa yang terjadi dan merasa kegirangan, Namun tentu saja, karena menikmati kelucuan itu, Ia tak akan berusaha keras untuk memperingatkan Gu Zhang Feng. Nyonya Jin adalah keponakan kandung ibu suri, Oleh karenanya ulang tahunnya dirayakan secara besar-besaran. Ulang tahun kelima puluh Nyonya Jin hanya diselengarakan sebagai acara keluarga, Namun para pejabat ibu kota yang bermata tajam dapat melihat bahwa keluarga Jin adalah keluarga yang paling banyak menerima anugerah kekaisaran. Walaupun tak ada anggota keluarga mereka yang menjadi pejabat tinggi di istana, Namun keluarga Jin menguasai pabrik senjata, Selain itu, kaisar pun telah secara pribadi menganugerahkan pernikahan bergelar Jin Ye Uliang Yuan pada keluarga mereka, Sedangkan besan mereka adalah menteri besar Jiang yang duduk dalam pemerintahan, Sehingga aliansi mereka adalah aliansi di antara pejabat militer dan sipil, Yang membuat mereka lebih berpengaruh lagi. Oleh karenanya, pada hari ulang tahun Nyonya Jin, Semua pejabat di ibu kota, Tak peduli apakah pangkat mereka tinggi atau rendah, Atau apakah mereka telah menerima kartu undangan atau tidak, Berbondong-bondong datang memberikan hadiah. Berbagai macam kereta dan joli memadati pintu gerbang Wisma Jin sehingga setetes air pun tak bisa lewat, Rombongan-rombongan pengantar hadiah berbaris di mulut jalan. Berbagai macam hadiah makin menumpuk di gudang, Ada yang langsung diletakkan di depan gudang, Dan ada pula yang diletakkan di beranda aula, Bertumpuk-tumpuk bagai gunung. Di taman bunga Wisma Jin, Di sepanjang tepian sungai, Diletakkan empat puluh meja perjamuan di udara terbuka, Langit dan bumi menjadi tenda, Dan bulan bintang menjadi lenteranya. Ranting-ranting pepohonan di tepi danau digantungi pita-pita indah, Bayangannya memantul di riak air danau yang jernih dan berkilauan bagai awan lembayung. Jamuan ulang tahun pun dimulai. Nyonya Jin dikerumuni oleh para hadirin, Bagai rembulan yang dikelilingi bintang-bintang, Melihat jamuan yang lain dari yang lain itu, Ia tak bisa menyembunyikan rasa girangnya. Taknya Naseng menantu perempuan begitu cakep, Ternyata hanya dengan dua puluh ribu liang tahil perak, Ia dapat menyelenggarakan jamuan yang begitu meriah dan megah. Para hadirin yang ribut, Begitu melihatnya muncul, Segera diam dengan sikap himat. Nyonya Jin menerima cawan arak yang diberikan kepadanya oleh Gu dan Yang, Mengangkatnya tinggi-tinggi, Lalu berkata, Sembari tersenyum, Hari ini, Aku telah menerima kebaikan kalian semua yang bersedia bersusah payah datang ke sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun padaku, Keluarga Jin dan Liu kami merasa sangat tersanjung. Dengan cawan arak ini aku hendak mohon agar semua orang yang duduk di sini sehat walafiat dan selalu diberkati oleh langit. Dengan riuh rendah para hadirin segera mengangkat cawan arak mereka dan membalas penghormatan itu. Semoga Nyonya Jin bahagia bagai laut timur yang tak bertepi dan panjang umur seperti gunung selatan. Sambil tersenyum, Nyonya Jin berulang kali mengangkat cawannya untuk menanggapi mereka, Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin yang berdiri di sampingnya mengikutinya. Di antara para tamu, Seseorang tiba-tiba berkata dengan lantang, Coba kalian lihat, Bukankah Nyonya Jin mirip dengan Dewi Guan Yin? Kalau begitu, Bukankah Wan dan Nyonya Muda Jin adalah bocah emas dan gadis Kumala? Mendengar perkataan ini, Para hadirin pun memandang ke arah mereka bertiga, Makin lama mereka makin merasa bahwa mereka bertiga memang mirip dengan Dewa Dewi itu. Seketika itu juga, berbagai puja-puji pun berkumandang dengan tiada henti-hentinya. Mendengarnya, Wajah Nyonya Jin berseri-seri kegirangan, Dengan serasang tangannya, Ia menarik Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin berdua, Hatinya penuh kebahagiaan. Bersamaan dengan diletakannya makanan dan minuman di atas meja, Para hadirin perlahan-lahan menjadi tenang, Lalu berpesta dengan meriah. Ketika arak sudah separuh terhidang dan suasana sedang meriah-meriahnya, Seorang tamu tersenyum untuk bermanis-manis dan berkata, Saat itu Nyonya Jin adalah wanita muda nomor satu, Dan sekarang istana mempercayainya mengurus pabrik senjata. Kulihat Nyonya muda pun luar biasa cakap, Apakah hari ini Nyonya muda telah mempersiapkan hadiah atau acara khusus untuk Nyonya? Metuk kita semua pun akan terbuka lebar-lebar. Begitu para hadirin mendengarnya, Mereka pun berulang kali menimpalinya, Dengan ryuh rendah mereka minta Yeu Kilin memberi mereka sebuah pertunjukan. Sembari tersenyum, Nyonya Jin berkata, Kalian terlalu tinggi memuji kami, terlalu tinggi. Tanda petik. Setelah itu, dengan bangga ia memandang Yeu Kilin dan berkata, Xiaoxuan, kalau kau mempunyai suatu kepandayan, Tak ada jeleknya kalau kau mempertunjukkannya setelah berbicara, Ya, berpaling memandang para tamu, Lalu sedikit membungkuk untuk menghormat. Kalian semua berpengalaman dan berwawasan luas, Mohon untuk tak banyak mencelak. Para tamu segera tertawa dan berkata, Nyonya Jin terlalu merendah. Melihat wajah Yeu Kilin yang agak tegang, Dengan tenang Jin Yuan Bao maju selangkah, Lalu menyeja dan berkata, Istriku kurang berbakat, Dan juga telah bekerja keras setiap hari Untuk mempersiapkan jamuan ulang tahun ini, Jangan-jangan hari ini. Melihatnya, para hadirin segera berseru-seru, Aiyaya, Chuan muda Jin terlalu sayang pada Nyonya muda. Hati Yeu Kilin terasa hangat, Ia melirik Jin Yuan Bao, menenangkan dirinya, lalu membuka mulut dan berkata, aku hendak mempersembahkan sebuah tarian untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada ibu. Seketika itu juga, sorak-sorai berkumandang tanpa henti. Ye Uki Lin berpaling dan berbisik pada Jin Yuan Bao, tarian ini khusus untuk kau lihat, jangan selalu berkata bahwa aku selalu menari untuk orang lain. Apa? Khusus untuk kulihat? Jin Yuan Bao terkejut sekaligus girang. Melihat wajahnya yang tercengang sekaligus penuh perhatian, seketika itu juga, rasa tak enak yang samar-samar dalam hati Ye Uki Lin pun menghilang, seakan ada semacam kekuatan yang membuatnya menjadi pemberani, sehingga dirinya rela menempuh segala marah bahaya. Setelah itu, serombongan pelayan datang dan memadamkan cahaya lilin yang terang-benderang di sekitar tempat itu. Cahaya pun sedikit demi sedikit menghilang, mereka hanya menyisakan lima atau enam buah lilin besar yang diletakkan di depan sebuah cermin perunggu, lalu mereka menggunakan pantulan cahaya dari cermin itu untuk menerangi pavilion yang terletak di tengah danau. Di bawah cahaya rembulan yang dingin, kain-kain sutra tipis di pavilion itu berkibar-kibar. Dengan penuh rasa ingin tahu, para hadirin memandang ke arahnya, sambil menjulurkan leher mereka menunggu, Jin Yuan Bao pun tak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dengan tenang Jiang Xiaoxuan keluar sambil membawa sebuah kecapi, duduk di sebuah sudut, lalu mengangsurkan tangannya dan memainkan senar-senar kecapi itu. Suara kecapi yang bagai air mengalir perlahan berkemandang, para hadirin pun langsung menjadi tenang. Ia memainkan lagu berirama gembira, salju putih, yang sangat biasa, kabut dan keanggunan lagu itu, bersama dengan sinar rembulan yang bagai salju, seketika itu juga membuat hati orang menjadi tenteram. Bersamaan dengan irama lagu yang perlahan-lahan menjadi cepat, seorang wanita yang menggunakan kostum tari berwarna putih salju berjalan dengan perlahan ke pavilion itu, dari kejauhan, sosok wanita yang rambutnya digelung tinggi itu nampak anggun dan lemah gemulai. Di bawah sinar rembulan yang dingin, wanita itu perlahan-lahan mengangkat kepalanya, gerakannya lemah gemulai bagai pohon liu muda yang dibelai angin, lincah bagai awan berarak. Ia melakukan beberapa gerakan yang sederhana, walaupun lembut dan indah, namun tak seperti tarian biasa yang dangkal, tarian itu pun sepertinya mengandung semangat kependekaran, gerakannya sangat cekatan. Para hadirin terkesima melihatnya, walaupun mereka semua adalah pejabat-pejabat ibu kota yang berpengalaman dan berwawasan luas, namun mau tak mau mereka mengagumi wanita dan pemandangan yang cantik itu. Wajah Jin Yuanbao pun nampak tercengang, tangannya memegang sandaran kursi erat-erat, pandangan matanya terpaku memandangnya. Dengan puas nyonya Jin mengangguk-angguk, lalu berpaling dan diam-diam berkata di sisi telinga Jin Yuanbao sambil tersenyum, kau benar-benar telah menikahi seorang istri yang baik. Eh, Jin Yuanbao baru saja hendak menjawab ketika, tering, terdengar sebuah bunyi petikan kecapi, bagai sebilah pedang tajam yang membelah langit malam. Wanita itu melemparkan lengan bajunya ke udara, lalu dengan tanpa tergesa-gesa mundur beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya berputar, sehingga lengan baju, kaun, baju dan pita-pita yang dipakainya seketika itu juga melayang-layang bagai awan lembayung. Dengan cepat ia berputar-putar sehingga gaun dan bajunya nampak seperti sekuntum bunga Wijaya Kusuma yang sedang mekar, membuat orang tak berani mengalihkan pandangan matanya karena khawatir begitu berkedip, mereka tak lagi bisa menyaksikan keindahan itu. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan mencerai beraikan awan di angkasa, cahaya rembulan bagai bunga es keperakan, pakaiannya yang seputih salju terkena sinar rembulan, seakan memancarkan cahaya yang berkilauan. Angin bertiup dengan lembut dan membuat bunga-bunga di taman bergoyang-goyang, keharuman bunga pun menyeruak, gerakan kaki Ye Ukilin melambat mengikuti irama musik yang perlahan-lahan menjadi perlahan, lengan bajunya yang panjang melayang ke lantai, bagai cahaya rembulan yang jatuh ke bumi. Para hadirin menahan nafas memandangnya, mereka semua terpana. Sudut-sudut bibir Jin Yuan Bawa makin lama makin terangkat ke atas, ia amat bahagia, dirinya tahu, bahwa walaupun wajah Ye Ukilin penuh konsentrasi, setiap kali ia menengadah dan berputar, ia selalu mencari kesempatan untuk memandang ke arah dirinya, sinar matanya yang malu-malu sekaligus mesra itu bagaimana bisa tak membuat dirinya tersentuh. Dengan menuruti irama kecapi, Ye Ukilin melangkah keluar selangkah demi selangkah dari pavilion itu, dengan pandangan matu yang dingin namun penuh gairah ia memandang ke suatu tempat. Pandangan mata para hadirin mengikuti arah pandangan matu Ye Ukilin itu, ketika melihat wajah Jin Yuan Bawa yang nampak acuh-ta'acuh, mereka segera mengerti dan tertawa terbahak-bahak. Namun saat itu, ada dua orang yang tak bahagia. Liu Wencao berada di antara para hadirin, wajahnya perlahan-lahan menjadi masam. Liu Qian Qian duduk di tempat duduk yang paling jauh dari Ye Ukilin, wajahnya sedingin es, kue yang berada di piring kecilnya telah remuk berkeping-keping. Tiba-tiba, irama kecapi kembali menjadi cepat, sepasang lengan Ye Ukilin menjulur, melambai-lambaikan lengan bajunya, lalu ia berjalan dengan cepat ke arahnya Jin yang duduk di kursi kehormatan, sekonyong-sekonyong seekor elang seakan mendarat di meja di depan kursi kehormatan, hiasan di gaun dan bajunya samar-samar berkilauan. Irama kecapi bertambah cepat, Ye Ukilin berjinjit dan kembali mulai berputar-putar dengan cepat. Kali ini para hadirin dapat menyaksikannya dengan lebih seksama, sehingga bahkan dentang-denting hiasan rambutnya dan hiasan di pinggangnya yang saling beraduk pun dapat terdengar dengan jelas. Para hadirin menahan nafas dengan penuh perhatian, pandangan mereka terpaku pada dirinya. Tepat pada saat itu, Liu Qian Qian mencopat tusuk konde mutiara yang tertancap di rambutnya, lalu dengan sedikit mengerahkan tenaga, menyebarkan butir-butir mutiara itu ke panggung. Butiran-butiran mutiara jatuh ke bawah kaki Ye Ukilin, ia tak sengaja menginjaknya dan langsung terhuyung-huyung. Para hadirin berteriak kaget, Jiang Xiaok Xuan amat terkejut, suara kecapinya menjadi melengking. Akan tetapi, Liu Qian Qian tak sempat berpuas diri, Jin Yuan Bao nampak menaiki panggung dan memeluk Ye Ukilin yang sedang terjatuh ke lantai. Mereka berdua saling menatap, Ye Ukilin terkejut, namun lalu menenangkan dirinya dan menatap Jin Yuan Bao sambil tersenyum manis. Dan Jin Yuan Bao pun menarik bagian atas tubuhnya ke dadanya sendiri sehingga mereka berhimpitan seraya balas menatapnya, seakan mereka berdua memang telah mempersiapkan gerakan ini sebelumnya. Para hadirin seakan baru bangun dari mimpi dan bersorak-sorai memuji. Perjodohan yang diatur oleh langit Jin Ye Uliang Yuan. Seketika itu juga, tepuk tangan pun bergemuruh. Nyonya Jin melihatnya dengan puas dan bangga, ia pun perlahan-lahan bertepuk tangan. Ketika Liu Wen Chao memandang mereka, sekilas rasa iri dan benci berkelebat dalam pandangan matanya. Di tengah keramaian itu Liu Qian Qian berpaling dan bertanya pada gadis pelayan di belakangnya, kapan hidangan obat akan dihidangkan? Suruh mereka cepat sedikit. Akan tetapi kedua pemeran utama menggunakan kesempatan itu untuk diam-diam meninggalkan tempat itu. Aku kelaparan setengah mati. Semua ini gara-gara ksue air, katanya supaya pinggangku langsing, aku tak boleh makan dari pagi sampai sekarang dengan kesal Ye Ukilin menepuk perutnya dan masuk ke dapur. Jin Yuan Bao tertawa pelan dan mengikutinya masuk, setelah itu ia membawakan beberapa mangkuk hidangan yang tersisa untuknya, melihat wajahnya saat makan dengan lahap, hatinya sangat bahagia. HMM, sambil makan Ye Ukilin mengerutu pada dirinya sendiri dengan suara tak jelas, tak peduli upacara pernikahan atau ulang tahun, aku sama-sama makan tak kenyang dan kelaparan setengah mati. Mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao tersenyum dengan lembut, Keramakan mengungkapkan watak seseorang yang sebenarnya. Setelah itu ia teringat akan sesuatu dan bertanya, mana buburku? Mana semangkuk bubur pertamaku? Ye Ukilin mengangkat dagunya untuk menunjuk ke sebuah sudut. Jin Yuan Bao memandang ke arahnya, namun tetap berdiri sambil bersedekap, ambilkan untukku. Ye Ukilin memelototinya, aku sudah mengambilkannya, Sao Ye. Sambil mengangkat alisnya, Jin Yuan Bao berjalan menghampiri sudut itu, namun setelah mencarinya, ia masih tak dapat menemukannya, kau tidak menipuku, kan? Tepat pada saat itu, Jiang Xiaok Xuan masuk sambil memapah Gu Zhang Feng, Gu Zhang Feng memegang perutnya sambil mengerang-gerang, sekaligus berusaha memelah diri, aku sudah mencoba resep bubur obat ini sendiri, tak mungkin membuat orang diare. Tanda petik. Bubur, Ye Ukilin terkejut, kau telah memakannya? Gu Zhang Feng mengangguk-angguk, ya, kulihat ada semangkuk di sana, maka aku mencobanya dahulu, tapi ternyata aku terkena diare. Tanda petik. Mendengar perkataannya itu, orang-orang di ruangan itu saling memandang. Ye Ukilin cepat-cepat meletakkan makanan di tangannya, lalu dengan tegang bertanya, kalau makan bubur ini akan benar-benar terkena diare? Namun Jin Yuan Bao seakan tak mendengarnya, dengan murka ia menarik Gu Zhang Feng, siapa yang menyuruhmu makan buburku? Dengan lemas Gu Zhang Feng berusaha memelah diri, kenapa bubur itu bisa jadi milikmu? Aku menamainya bubur Zhang Feng A.I.I.E.O., selagi berbicara ia berteriak kesakitan. Dengan kesal Ye Ukilin menghentakkan kakinya, katakanlah, kau makan bubur itu atau tidak? Saat itu Jin Yuan Bao telah bereaksi, ia cepat-cepat bertanya, Gu Zhang Feng, apakah bubur ini bermasalah? Begitu banyak orang di aula sedang bersiap untuk memakannya. Di tengah keributan itu Jiang Xiaoxuan memotong perkataannya, rasa bubur itu aneh, ketika aku mencoba bubur yang dibuat Zhang Feng, rasanya tak seperti itu. Begitu mendengar perkataannya, Gu Zhang Feng segera berjalan sambil bertumpu pada permukaan kompor dan mengambil mangkuk bubur yang sudah kosong, lalu mencium-ciumnya, selain itu ia juga menjilatnya, setelah mencoba rasanya, beberapa saat kemudian ia berkata dengan yakin, Badou! Koma rasanya pedas, panas, sangat beracun, membuat orang diare. Apa? Badou! Tiba-tiba Yeu Kilin merasa pusing, habislah, habislah semuanya. Seluruh pejabat sipil dan militer istana akan terkena diare. Jin Yuan Bao tiba-tiba mendapatkan sebuah akal untuk mengatasi keadaan genting itu, ia cepat-cepat bertanya, Zhang Feng, apakah Badou ada obat penawarnya? Ada, tapi perlu waktu untuk membuatnya. Dengan cepat Jin Yuan Bao menenangkan dirinya, dengan wajah serius ia berkata, masih ada waktu. Xue Er, cepat panggil beberapa gadis pelayan untuk datang membantu. Zhang Feng, cepat buat obat penawar. Xiao Xuan, ambil dan keluarkan semua cawan arak. Dengan mengajak para gadis pelayan, Yeu Kilin meletakkan berbaris-baris cawan arak di atas meja, lalu menuangkan arak ke dalam masing-masing cawan itu. Dengan peluh bercucuran, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan meracik obat, lalu segera memberikan bubuk obat yang telah mereka buat kepada Jin Yuan Bao. Dengan penuh konsentrasi, Jin Yuan Bao membubuhkan bubuk obat itu ke dalam masing-masing cawan arak dan mengaduknya. Afu terus-menerus berlari bolak-balik untuk menyampaikan kabar. Hidangan obat sudah diletakkan di atas meja, sudah dihidangkan di setiap meja. Ada orang yang sudah memakannya. Semua orang kebingungan, Jin Yuan Bao sedang berkonsentrasi membubuhkan obat. Begitu mendengar suara-suara itu ia berseru, kita harus menggunakan kesempatan ini, jangan kebingungan. Afu, terus cari tahu apa yang terjadi. Dapur terus menerus sibuk, Afu sekali lagi berlari menghampiri mereka, suaranya bercampur sedusai dan, Nyonya, Nyonya juga sedang memakannya, Sao Ye, Sao Furen, cepatlah sedikit. Dahie Ukilin berkeringat dan tangannya gemetar, sedangkan Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaoxuan menggiling obat dengan cepat. Hanya Jin Yuan Bao yang seakan tak melihat semuanya itu, ia bekerja dengan penuh konsentrasi, tanpa berpaling ia memberi. Perintah, Zhang Feng, bekerjalah dengan tenang, tergesa-gesa tak akan membawa hasil yang baik. Perkataannya itu bagai genta pagi yang menyadarkan semua orang, Gu Zhang Feng cepat-cepat menenangkan diri, Yiu Kilin pun menenangkan pikirannya dan tak lagi membiarkan arak tumpah dari cawan. Dengan percaya diri Jin Yuan Bao membubuhkan bubuk obat ke cawan-cawan arak di barisan terakhir, lalu menaruh mangkuk obat dan bangkit, semua sudah dimasukkan ke dalam cawan arak, ikut aku. Sambil membawa cawan-cawan arak itu mereka berjalan dengan beriringan, setelah melewati serambi yang berkelak-kelok, mereka berjalan melewati jembatan, seakan sedang mengantarkan hidangan untuk perjamuan itu. Saat itu, perjamuan sedang berlangsung dengan meriah, suara-suara ramai bercampur menjadi satu, Nyonya Jin telah berganti pakaian dan mengenakan sebuah jubah brokat berhiaskan huruf sou dalam lingkaran, lengan bajunya bersulamkan haulu emas yang membelit sebuah ranting, ia sedang mengobrol dengan seorang Nyonya berpakaian mewah di sampingnya. Para hadirin semua, Jin Yuan Bao berseru dengan lantang. Begitu mendengar suaranya, Nyonya Jin menghentikan langkahnya, lalu berpaling dan melihat ke arahnya. Jin Yuan Bao mengambil sebuah cawan arak, memberikannya pada Nyonya Jin, lalu berbalik dan mengambil sebuah cawan arak lain, setelah itu, Yeu Kilin dan yang lainnya membagi-bagikan cawan arak dengan teratur. Jin Yuan Bao mengangkat cawan araknya tinggi-tinggi dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun ibuku, kalian para tamu yang terhormat bersedia meluangkan waktu untuk datang di tengah kesibukan kalian, aku Jin Yuan Bao sangat berterima kasih, saat ini yang mulia memerintah dengan bijak. Berkat karunia langit, keluarga Jin kami dan para hadirin semua dapat menikmati kemakmuran dan kedudukan tinggi, kalau tidak hari ini tak akan ada perayaan ulang tahun yang begitu meriah. Sulit dilukiskan bagaimana semua orang di Wisma Jin kami begitu tersentuh. Sekali lagi kami undang kalian semua minum cawan ini, dengan demikian semoga yang mulia selalu sehat walafiat dan negara Ming Agung kita makmur. Nyonya Jin tak mengerti kenapa ia hendak bersulang, namun begitu mendengar Jin Yuan Bao berkata demikian, dengan bersemangat ia mengangkat cawannya sambil tersenyum, lalu berkata, tepat sekali, silahkan kalian semua minum secawan arak ini untuk bersyukur atas kebaikan langit. Para hadirin tentu saja tak berani mengabaikan formalitas seperti itu, bahkan mereka yang sedang makan dan yang sedang bersiap untuk meninggalkan tempat perjamuan berbalik, lalu mengangkat cawan dan meminum isinya. Jin Yuan Bao menghembuskan napas lega, lalu sambil tersenyum ia berkata, silahkan kembali menikmati makanan kecil. Para hadirin mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, para gadis pelayan menghidangkan buah persik dan kue-kue. Jin Yuan Bao memberi beberapa perintah pada para pelayan di sekitarnya, lalu baru berbalik dan berlalu. Begitu ia berbalik, senyum di wajahnya langsung membeku. Dengan kening berkerut, ia bergegas menuju ke dapur. Saat itu dapur telah penuh orang dan dalam keadaan kacau balau, dilihat dari kejauhan, mirip seperti lokasi tempat terjadinya kejahatan, keadaan ini membuat Jin Yuan Bao sangat terkejut. Apa yang kalian lakukan? Sambil mengerutkan dahinya Jin Yuan Bao masuk lewat pintu. Dengan lemas Afu mengangkat kepalanya dan memandangnya, dengan gelisah ia berkata, Sao Ye, barusan ini Afu ketakutan sampai kakiku lemas, mohon maaf karena sekarang aku tak bisa bangkit untuk menyambut Anda. Gu Zhang Feng menyanggat tangan kirinya yang lemas dengan tangan kanannya, Yuan Bao, pergelangan tanganku keselau. Ye Ukilin tiba-tiba amruk ke dalam pelukan Jiang Xiaoxuan. Melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao tak dapat menahan dirinya untuk tak tertawa, rasakan akibatnya. Jamuan ulang tahun belum selesai, ikut aku kembali. Kau, dari pelukan Jiang Xiaoxuan Ye Ukilin menatapnya, akan tetapi ia sudah tak punya tenaga untuk berdebat dengan Jin Yuan Bao, sekujur tubuhnya sangat lelah hingga hampir amruk. Begitu pelayan wanita yang bertugas mengurus gudang bahan makanan melihat Jin Yuan Bao datang, ia langsung berlutut di hadapannya, sambil menangis memilukan ia berkata, Sao Ye dan Sao Furen, aku si nenek ini bersumpah demi langit bahwa Badoo itu bukan berasal dari dapur kami. Sejak Sao Furen menugaskanku untuk mengurus gudang bahan makanan, aku menjaganya siang malam, bahkan kucing pun tak bisa masuk ke dalamnya, apalagi orang luar. Bahkan ketika Nona Sepupu hendak masuk untuk melihat-lihat pun, aku tak mengizinkannya masuk. Begitu mendengar perkataannya itu, Gu Zhang Feng mengerutu pada dirinya sendiri, akan tetapi aku juga tak bisa mengambil Badoo sendiri dan memasukkannya ke dalam panci. Kian-kianlah yang melihatku memasak bubur itu. Ada Liu Kian-kian juga? Ye Uki Lin perlahan-lahan memicinkan matanya, lalu mendadak melompat bangkit. Untuk apa kau pergi? Tanya Jin Yuan Bao. Yang menjawab pertanyaannya hanya sosok Ye Uki Lin yang dengan cepat berlalu. Ye Uki Lin benar-benar geram, ia langsung menerjang ke tengah jamuan ulang tahun, lalu menarik Liu Kian-kian secara paksa ke sebuah sudut sepi di luar ula. Liu Kian-kian berusaha dengan sekuat tenaga mengibaskan tangan Ye Uki Lin seraya berkata dengan gusar, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Dalam hati kau tahu persis apa yang kau lakukan. Aku Liu Kian-kian merasa agak takut ketahuan. Masih tak mengaku juga, sambil berkacak pinggang, Ye Uki Lin memandang Liu Kian-kian dari atas sampai ke bawah, matanya terpaku pada gelungnya yang tak ada perhiasannya. Mana tusuk kondemu tiaramu? Secara naluriah Liu Kian-kian menjulurkan tangannya untuk merabah gelungnya, lalu segera menariknya kembali, sambil mendongak ia berkata, kata siapa hari ini aku memakai tusuk kondemu tiara? Ye Uki Lin tertawa sinis, ia mengepalkan tangannya dan melambai-lambaikannya di hadapan Liu Kian-kian, mengaku sajalah. Ketika aku hampir jatuh ketika menari, kau pikir aku tak tahu bahwa kau mengurai tusuk kondemu tiara? Ramu untuk mencelakaiku? Aku sudah memungut mutiara-mutiara itu, di seluruh wisma ini hanya kau yang mempunyai mutiara merah jambu. Mutiara pemberian nyonya itu kau pamerkan sepanjang hari. Omong kosong, aku sayang pada mutiara merah jambu itu, yang kuuraikan jelas-jelas mutiara yang berwarna kuning Liu. Kian-kian tiba-tiba menutupi mulutnya. Bukankah ini namanya pengakuan sukarela Ye Uki Lin menatapnya sambil tersenyum namun tak tersenyum? Wajah Liu Kian-kian memerah, matanya memandang ke angkasa, wajahnya nampak kebingungan. Aku tak mau bertengkar denganmu tentang masalah ini. Ye Uki Lin berjalan mendekatinya beberapa langkah, lalu menggertakan giginya dan berkata, masih ada badau yang dimasukkan ke dalam bubur, apakah ini juga perbuatan nonas pupu? Liu Kian-kian terkejut, wajahnya menjadi masam, apakah kau hendak memfitnahku memasukkan badau ke dalam bubur? Memfitnahmu, dengan sikap menghina, Ye Uki Lin mencibir, kata orang-orang dapur, satu-satunya orang yang berkeliaran di dapur hanya kau seorang, kau ingin melihat-lihat gudang bahan makanan, tapi penjaganya tak mengizinkanmu masuk, lalu kau berputar dan pergi ke sisi Gu Zhang Feng yang sedang membuat bubur coba katakan, selain kau ada siapa lagi di sana? Hal ini hati Liu Kian-kian terkesiap, ia memikirkan semua yang telah terjadi, lalu tersenyum sinis dan berkata, mana buktinya mendengar perkataannya, Ye Uki Lin mengangkat alisnya. Melihat raut wajah Ye Uki Lin, hatinya terasa agak juri, ia segera merapikan pakaiannya, melirik Ye Uki Lin, lalu tertawa sinis dan berkata, memangnya kenapa kalau aku pergi ke dapur? Memangnya kenapa kalau aku menanyai penjaga gudang bahan makanan? Memangnya kenapa kalau aku melihat Gu Zhang Feng memasak bubur? Aku adalah keponakan bibiku, apakah kalau bibiku berulang tahun, aku tak boleh ikut mengurusnya? Siapa yang melihatku memasukkan obat ke dalam bubur? Ayo adukan masalah ini bersamaku. Tiba-tiba Ye Uki Lin tak kuasa berkata apa-apa, pertanyaan yang datang bertubi-tubi itu seketika itu juga membuatnya tak bisa menjawab, benar, memang tak ada buktinya, lagi pula, kalau Liu Kian-kian masuk ke dapur, hal itu memang sudah sepantasnya. Ye Uki Lin sangat kebingungan, akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa, maka ia hanya dapat berkata dengan geram, anggap saja kau beruntung, tak ada orang yang melihatmu memasukkan obat dengan metu kepalanya sendiri, tapi ingat, mutiaramu itu berada dalam tanganku. Lain kali kalau kau berani membuatku susah lagi, jangan salahkan aku kalau aku mengungkapkan semua perbuatanmu setelah berbicara, ia berbalik dan pergi. Melihat sosok Ye Uki Lin berlalu, api kemarahan dalam metu Liu Kian-kian semakin berkobar-kobar, ia perlahan-lahan mengepalkan tangannya hingga kukunya yang tajam menusuk dagingnya, namun ia seakan tak merasakannya. Tepat pada saat itu, beberapa kereta kuda berhenti di depan pintu gerbang Wisma Jin. Salah satu di antaranya sangat megah. Dari sebuah kereta di belakangnya, seorang pengurus rumah tangga dengan lincah meloncat turun dan berjalan dengan cepat ke pintu gerbang Wisma Jin. Ketika penjaga pintu melihat kereta yang megah itu, ia tahu bahwa tamu ini adalah seorang tamu kehormatan, ia tak berani berayal dan segera menjura seraya bertanya, mohon tanya, Anda berasal dari Wisma mana? Ksia Ode akan segera menyampaikannya. Pengurus rumah tangga itu tersenyum dengan sikap biasa, tak angkuh dan juga tak merendahkan diri, maaf telah merepotkanmu. Kami adalah orang tua nyonya muda Wismamu yang terhormat. Nyonya Jiang dari Wisma Menteri Besar Jiang di Nanjing secara pribadi datang untuk mengucapkan selamat tulang tahun. Lapor kepada Furen, kereta nyonya Menteri Besar telah tiba, seorang pelayan datang melapor sambil berlari-lari kecil. Mendengar perkataannya itu, nyonya Jin sangat terkejut sekaligus gerang, ia segera berdiri, cepat, cepat persilahkan beliau masuk. Selagi ia berbicara, nampak seorang nyonya berusia sekitar 40 tahun, tangannya bertumpu di bahu seorang gadis pelayan, dengan perlahan-lahan ia melangkah maju, ialah istri Menteri Besar Jiang, nyonya Jiang. Wajah nyonya Jiang berpotongan seperti telur bebek, raut wajahnya berwibawa, ia mengenakan baju berwarna ungu tua, di bawah pakaiannya yang berlapis-lapis samar-samar. Nampak roknya yang berwarna biru muda, rambutnya yang hitam legam dengan mahir digelung menjadi sebuah sanggul bergaya duoma, kecuali sebuah tusuk konde burung hang dan bunga peoni emas yang tertancap di sanggulnya, ia tak memakai perhiasan lain. Nyonya Jin bergegas melangkah ke depan untuk menyambutnya, King Jia, silahkan masuk. King Jia mu terlalu sungkan, Nyonya Jiang membalas penghormatannya, ia mengandeng tangan Nyonya Jin dan mereka berdua pun dengan saling mengandeng masuk ke ruang perjamuan. Jiang Jia Oksuan dan Ye Ukilin yang baru kembali melihat kejadian itu dan begitu terkejut hingga wajah mereka pucat pasi, mereka pun segera menyelinap pergi. King Jia telah sudi datang dari jauh, laoshan sangat tersanjung, Nyonya Jin menepuk tangan Nyonya Jiang sambil tersenyum. Nyonya Jiang tersenyum ramah dan berkata, Furan terlalu melebih-lebihkan, adiklah yang seharusnya terlebih dahulu datang berkunjung, namun apadaya jaraknya sangat jauh, dan aku pun agak sakit, sehingga kunjungan tertunda, namun akhirnya aku tiba juga pada waktu yang tepat. Apakah kesehatan King Jia, wajah Nyonya Jin penuh rasa khawatir. Nyonya Jiang tersenyum dan berkata, hanya masuk angin saja, sekarang sudah pulih sepenuhnya. Bagus sekali kalau begitu. Aku akan mengajakmu menemui menantu lelakimu. Selagi berbicara, Nyonya Jin memanggil Jin Yuan Bao agar maju ke depan. Jin Yuan Bao cepat-cepat melangkah maju, lalu dengan anggun menghormat, Ksia Okse menghadap ibu mertua. Penampilan Jin Yuan Bao gagah dan anggun, sebagai seorang mertua secara alamiah Nyonya Jiang makin suka pada menantunya itu, ia pun segera tersenyum dengan girang, benar-benar tampan, Ksia Okse wanku sangat beruntung. Nyonya Jin cepat-cepat merendah, ah, tidak. Ksia Oksewan baik hati dan berbudiluhur, Yuan Bao kami sungguh beruntung dapat menikahinya, kami harus berterima kasih padamu yang telah membesarkan seorang wanita yang baik. Ai, Yuan Bao, mana Ksia Oksewan? Mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao memandang kesekelilingnya, lalu berkata, tadi ia berada di sini, tapi lalu tak terlihat. Mungkin ia sedang mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Cepat ajak dia menemui ibunya. Baik. Namun saat ini, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoksewan sedang bersembunyi di sebuah sudut di luar sambil berunding. Kenapa dia bisa sampai datang? Padahal sudah jelas-jelas berkata tak akan datang, Yeu Kilin merasa amat tertekan. Jiang Xiaoksewan pun sangat cemas, aku benar-benar tak menduga bahwa ia akan tiba-tiba datang seperti ini, kita semua sama sekali tak sempat bersiap-siap. Habislah, habislah. Kali ini kita benar-benar habis wajah si R. Pucatpasi, ia berlari menghampiri mereka dengan panik. Tepat pada saat ini, bencana datang. Dengan kesal Yeu Kilin meliriknya, cepat cari akal, kita tak bisa diam saja menunggu maut. Dengan nada menyalahkan si R. berkata, kau masih punya akal apa? Jangan salahkan aku. Si R. tutup mulut, dengan suara pelanjiang Xiaoksewan menegurnya. Karena kita akan mati, bicara apapun tak ada gunanya lagi. Dari kejauhan, mendadak terdengar suara Jin Yuan Bao, Xiaoksewan. Xiaoksewan. Wajah ketiga wanita itu makin tegang. Celaka. Jin Yuan Bao datang mencari kita, Jiang Xiaoksewan mencari-carinya. Kita harus cepat-cepat bersembunyi. Yeu Kilin mengambil keputusan. Si R. menghentakan kakinya, kita tak bisa selamanya bersembunyi. Kali ini kita benar-benar akan mati. Jiang Xiaoksewan memandang sosok yang makin lama makin dekat itu, pikirannya sangat bingung, adik, kita tak punya waktu, kalau kita melarikan diri, nyonya besar akan curiga. Suara Jin Yuan Bao makin lama makin dekat. Ah, dengan amat ketakutan, si R. berteriak keras-keras, lalu berlari pergi. Si R., Jiang Xiaoksewan hendak mengejarnya. Jangan mengejarnya, Yeu Kilin menahannya, melihat bahwa dirinya masih mengenakan kostum tari, ia menemukan sebuah jalan keluar, kita keluar dulu. Di perjamuan ulang tahun Wisma Jin, Nyonya Jin dan Nyonya Ji yang sedang mengobrol dengan suara pelan.